100 roket Hezbollah mengantam Israel selama 2 hari berturut-turut Akibat serangan tersebut air random cepur berkali-kali Israel Utara dan sejumlah pangkalan militer Israel pun terbakar hebat seusai tersambar roket tersebut Dilansir dari tribunews.com, Hezbollah kembali menyerang Israel selama 2 hari belakangan Serangan pertama pada Jumat 19 Juli 2024 Hezbollah melibatkan setidaknya 65 roket Kemudian serangan kedua pada Sabtu 20 Juli 2024 Hezbollah meluncurkan 30 roket Imbal serangan tersebut Golan Galilea di Israel Utara terbakar hebat Sejumlah pangkalan militer juga dilaporkan runtuh total seusai tersambar peledak Hezbollah tersebut Selain itu untuk pertama kalinya serangan Hezbollah juga membakar mitzbe Abirim di Israel Utara Hezbollah mengklaim serangan itu merupakan respons dari aksi Israel terhadap warga sipil di kota Sabat Albatik Majdal Salam dan juga Sakra di Lebanon Selatan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia